Halo, apa kabar guys? Kali ini gue akan mereview tas serut atau drawstring bag. Gue beli tas ini di Shopee, untuk nama tokonya sudah gue tulis di deskripsi ya, kalian bisa klik sendiri linknya. Harganya itu Rp12.000 untuk yang polos dan Rp21.000 untuk yang motif. Untuk bahan bagian luar kedua tas ini berbeda ya, untuk yang polos itu bahannya polister dan untuk yang motif ini bahannya tas lan anti air. Untuk yang motif loreng ini baru belum pernah gue pakai, tapi untuk yang polos hijau army ini udah gue pakai ya, udah gue pakai lama makanya agak kusut. Untuk ukuran yang loreng ini lebih kecil daripada yang polos ya, padahal dari harganya sendiri yang loreng ini lebih mahal. Tapi untuk ukurannya gak terlalu berbeda sih, paling selisih 5 sentian. Tas ini kurang lebih ukurannya 40x30 sentian ya. Untuk bahan bagian dalam tas ini yaitu spun bone, baik yang motif maupun yang polos ya, sama aja. Oke, kita bisa lihat bahannya seperti ini ya. Bahan spun bone ini biasanya dipakai untuk tas souvenir ya, atau goodie bag. Dan ini bahan spun bone yang pemakaian lama ya, karena gue udah sering buat pakai tas ini. Ini udah cukup brudul. Apa ya kalau dalam bahasa Indonesia nyebutnya? Kalau gue sih nyebutnya ini brudul ya, atau udah rusak. Ya karena tas ini udah gue pakai tiap hari ya, buat kerja. Ibaratnya tas ini tas tempur gue. Ya kita bisa lihat perbedaannya ya, antara tas yang belum pernah dipakai dan tas yang sering mangat dipakai. Untuk perbandingan antara kedua tas ini, kalau diraba hampir sama. Cuman di deskripsi itu untuk yang motif ini bahannya taslan. Dan untuk yang polos itu polyester. Dan gue kurang paham juga ya tentang bahan taslan ini. Mungkin bahannya ini lebih awet ya, karena harganya sendiri lebih mahal. Untuk motif lorengnya ini mirip Beb ya, mirip logonya Beb yang kera itu loh. Untuk talinya ini nggak disebutkan di deskripsi ya bahannya apa. Tapi kayaknya ini talinya itu dari nylon ya, bahan nylon. Kalau yang tahu bisa komen. Untuk yang polos dan motif ini sama aja. Kayaknya sih ini nylon. Maaf ya kalau misalkan gue salah. Dan gue mau coba masukin barang-barang yang biasa gue bawa ya. Yang gue suka dari taserut ini isinya itu muat banyak. Oke demikian video review singkat tentang taserut ini. Jika ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Dan terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa klik like dan klik subscribe. Makasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton!